Halo bos ketemuan yang channel ini hari ini mau menjelaskan tentang kamera fuji bisa dipakai atau dipasangin lensa lensa dari canon tapi ada beberapa yang tidak bisa ini solusinya menggunakan yang namanya adapter ini lensanya canon ini canon ini canon tapi bodinya fujifilm buat kalian yang sebelumnya sudah punya lensa lensa canon terus ingin kamera atau bodi fujifilm terus bingung buat apa ini daripada dijual bisa dipasangkan di bodi fujifilm adapternya ini juga macam-macam ini ada yang namanya adapter AF tapi mahal biasanya kalau yang autofocus sekitar 2 jutaan tapi ini adapter yang murah meriah ini cuma satu sekat akun dolelo ini barunya kalau nggak salah 300 ribu tapi kasih cuma tak jual 150 ribu oke tak bongkar sih ya ini pake lensa VIG 50mm f1,2 yang maktu eh f1,8 maksudnya lensa VIG 50mm itu tidak bisa karena manual fokusnya kalau di pateni dimatiin terus dipake adapter manual itu nggak bisa jalan manual fokusnya kalau yang khusus STM itu harus pake adapter yang ada chipnya alias adapter yang autofocus kalau mau yang murah meriah ini lensanya juga milih-milih nggak bisa pake yang STM tapi ini aku ada beberapa lensa L series ini nanti kita coba bisa atau nggak ya kalau yang jelas bisa itu pake lensa ini yang tidak ada STM nya ini bisa bisa untuk jepret terus ini kalau mau pake lensa tele juga tele nya Canon itu ada yang 55-250 yang STM ada yang non-STM yang iso yang orang-orang STM ini bisa 1835 yang IS biasa yang belum STM kalau yang STM pokoknya yang STM itu harus pake adapter yang mahal oke ini ya tak buka AC ini bentuknya ini adapternya kalau tak lepas dari lensanya tak lepas ya mau adapter adapter biasa cuma ini dengan yang namanya pengaturan apa itu bled jadi ngatur diafragmanya itu manual ini saya lihat saya lihat saya lihat diafragmanya ini adapternya karena saya mau jendengnya murah meriah itu saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat lensa-lensa bukaan gede ini F1,8 ini yang 35 F1,4 ini saya buka buka saya lihat bentuk dan pengaturannya di adapternya pengaturan diafragmanya bentuknya ini ini buat mengatur diafragmanya di ini gak ada chipnya karena ini manual terus ini ada minusnya lagi karena ini desainnya ceningan tidak memikirkan untuk fungsinya ini kalau dipasang di Fujifilm yang versi XT kan ada desainnya ada moncongnya sedikit itu tidak ada ini bagian sini itu tidak ada di sini tulisan Fuji jadi kalau dipasang di XA10 aman aman soalnya gak ada moncongnya ini di atas mounting ada moncong ini ini kan gak ada nah dipasang ini aman tidak apa-apa jadi buat yang versi murah ini ya buat ini versi murah kalau dipasang di XT 10 atau yang sanggar dipasang XA10 aman ini mesti lecet lagi moncongnya ada dua tulisan ini tulisannya ini moncong ini bakalan lecet kalau ini jadi tidak disarankan buat yang XT1 XT2 XT2 XT4 yang mana-mana yang ya omong baret ini dikit lho ngelocop sidik oke ini mau tak coba langsung ya hasilnya kayak apa hasilnya perpaduan antara lensa Canon dan bodi Fuji hasilnya langsung aja satu-satu nanti pakai yang F1,8 yang non-STM pokoknya terus sama L-series bisa semua L-series bisa semua jadi buat kalian yang punya L-series nganggur punya bodi Fuji mau eksperimen mau jajah yang aneh-aneh yang dicampur biar jadi hitun Fuji dan Canon ini pakai adapter kalau yang AF autofocus adapternya itu sekitar 2 jutaan ini sih murah meriah sekitar 1 second bekasnya aku njual cuma 190 kalau barunya yang manual ini sekitar yang 100 ribu ada tapi nggak bisa diatur diafragma ini kalau yang ini barunya 300 ribu oke hasilnya seperti berikut ini tapi sebelumnya jangan lupa buat kalian yang mau thread pakai lensa manual atau pengaturan nanti diganti manual ini jangan lupa masuk ke menu terus cari yang namanya shoot without lens ini diaktifin dulu nanti soalnya nggak bisa jepret ini kalau nggak diaktifin ini ya 3 dari atas terus cari yang shoot without lens ini baru bisa motret oke buat kalian yang belum subscribe ayo di subscribe terus buat kalian yang mau jual atau tukar tambah atau mau cari kamera langsung aja follow instagram at jual kamera atau langsung kunjungi di website kami jual kamera dotcom setoknya oke dan selalu ready update tiap hari oke langsung aja lihat hasilnya seperti berikut ini pakai lensa 50 f1,8 dulu oke selamat menikmati dan hasilnya tadi juga tergantung lensamu sama bodimu apa kalau Fujifilm yang seri bawah ya pasti hasilnya juga kurang maksimal mungkin lensanya juga mempengaruhi ya lensanya api lensanya larang juga pasti hasilnya juga larang api jadi ini cuma buat alternatif aja buat kalian yang punya lensa Canon banyak pasti nggak fotografer lawas misalnya dulu wedding pakai Canon KP USB terus pengen kamera Fuji ya ini salah satu caranya buat ngakalin biar lensanya terpakai di bodi Fujifilm alternatifnya bisa pakai adapter yang manual yang ada ring diafragmanya atau yang nggak ada kalau nggak ada bukaan paling gede terus nanti ini atau yang autofocus kalau autofocus ya duitnya mesti turah karena larang oke ngomong-ngomong ya hasil foto nih kalau Fujifilm dipasangin lensa 35 f1.4 sama 50 f1.8 yang matu tadi pakai XT10 kalau pakai bodi yang lebih bagus lagi kayak XT20 XT30 atau XT4 yang mungkin hasilnya lebih bagus lagi cuma tadi masalahnya ini mentok ini udah gak aduk gitu nanti bakalan membuat apa namanya ini baret atau ya jatuh yang terkelupas Sidi cuma ini pakai yang XT seri XT kan moncong nih loh udah tak jelasin tadi ya oke untuk video kali ini alternatif buat yang punya lensa Canon dan buahnya bisa dipasang di bodi Fuji pakai adapter oke gitu aja untuk video kali ini jangan lupa subscribe, komen, like, dan share Matunwo dikepamu